Raja Silat Jelit 31 Pertempuran di Gunung Cingsia ini hari adalah suatu pertempuran. Puncak para jago yang memiliki kepandaya nomor wahid kalian dua orang. Hwesio lebih baik tidak perlu menjual malu di sini. Ayo cepat menggelindrem pergi dari sini. Dari mulutnya dia segera bersuit aneh lalu tangannya diulapkan. Ketiga, ekor burung yang terbang di atas kepalanya dengan diiringi suara. Pekikan rendah dengan cepatnya menerjang dari atas menghajar musuh. Musuhnya, pada saat yang bersamaan pula dari puncak kedua yang ada. Di hadapannya berkumandang datang suara suitan yang amat keras. Sehingga menembus awan, sekali dergar saja sudah dapat diketab dobi kalau. Tenaga dalam orang itu sudah berhasil dilatihnya hingga mencapai pada taraf kesempurnaannya. Tian Tian Xiao Chu, si penjahat naga merap serta Tiat Bok Tai Su. Yang mendengar suara suitan tersebut segera tertegun dibuatnya dan tidak terasa lagi pada menoleh ke arah mana berasalnya suara tersebut. Tampaklah Li Elo Ojiye bersama-sama dengan Lim TOU dengan amat. Ringannya sedang melayang datang hanya di dalam sekejap saja mereka. Telap menuruni puncak dan menaiki puncak pertama. Begitu tiba di hadapan ketiga orang itu Li Elo Ojiye lalu menuding. Tian Tian Xiao Chu, si penjahat naga merah serta Tiat Bok Tai Su. Sambil tertawa. Aku rasa di antara kalian tentu tidak saling mengenal bukan? Tanda tanya. Hi, hi, hi sebelum aku Li Seng datang bagaimana di antara kalian sudah? Hendak bergebrak sendiri? Bukankah urusaha ini sungguh sangat? Menggelikan sekali? Waktu itu tiga ekor burung elang yang ada di atas kepala Tian Tian. Xiao Chu berpekek tiada bentinya, jelas mereka sedang menunggu. Perintah penyerangan dari majikannya. Koheng aku lihat lebih baik kau tarikkan bali saja binatang berbulu itu Uliar Li Elo Ojiye sambil tertawa. Apakah kau kira hanya dengan sedikit permainan ini bisa menjatuhkan nama dari Tiat Bok Tai Su serta si penjahat naga merah yang sudah angkat nama sejak puluhan tahun yang lalu kau terlalu pandang rendah musuh-musuhmu? Mendengar perkataan itu Tian 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 Xiao Chu jadi melengak terhadap Tiat Bok Tai Su. Dia tidak kenal akan asal-usulnya tetapi terhadap si penjahat naga merah dia pernah mendengar kalau dia adalah seorang jagoan dari kalangan Hek Tu yang bersifat kejam, telengas dan banyak. Melakukan kejahatan. Tak terasa dia sudah melirik beberapa kejap ke arahnya. Hei 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 Li Seng lebih baik kau jangan coba-coba mengejutkan aku dengan kata-katamu ini, kita sudah saling coba-coba. Aduh tenaga dalam aku rasa dia pun tidak lebih cuma begitu saja. Ujarnya sambil tertawa dingin. Sehabis berkata dia menuding pula beberapa kali ke arah si penjahat. Naga merah. Mendadak Li Elo Ojiye tertawa terbahak-bahak. Haa 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 titik. Kehang ini hari si penjahat tidak lebih sedang. Mengantarkan susoknya Tiat Bok Tai Su untuk memenujarnya keras. Tiat Bok Tai Su jauh lebih lihai beberapa kali lipat dari dia, apa? Kau berani coba-coba mencari gara-gara dengan dia? Selama ini Lim Te O berdiri di samping tidak titik mengecapkan sepatah satu pun. Sedang Tiat Bok Tai Su pun dengan metah yang setengah melek dan setengah mermelirik sekejap ke arah Tian Pian Xiao Chu setelah itu. Dengan tajamnya dia memperhatikan diri Lim Te O tanpa berkedip. Si penjahat naga merah yang disindir oleh Li Elo Ojiye saking hekinya seluruh wajahnya sudah berubah memerah dengan kera yang sama. Pula dia lantas membentak. Li Seng kau jangan sombong dulu, aku lihat ini haripun kau hanya. Menghantarkan Lim Te O si bangsa cilik itu, lebih baik kita jangan. Menyombongkan diri dulu mari-mari lebih baik aku minta. Beberapa petunjuk dari dirimu. Mendengar tantangan itu Li Elo Ojiye ialu melengos dan memandang. Ketempat jauh. Bajingan tua penjahat naga merah aku lihat lebih baik kau jangan. Minta petunjuk dulu dari diriku ujarnya. Itu coba kau lihat. Orang yang menegih hutang sudah pada datang. Kini kau sudah berada di. Dalam keadaan bahaya apa kau orang masih tidak tahu titik buat apa kau. Ikut terjun ke dalam bulim. Si penjahat naga merah segera merasakan hatinya jadi tergetar amat. Keras di dalam keadaan cemas dia lalu menoleh ke samping. Terlibat di sisinya sudah berkerungun beberapa puluh orang toosu. Yang memakai baju hitam maupun kuning. Mereka bukan lain adalah anak. Murid Bulong Pei angkatan kedua yang lagi menuntut balas buat siang. Bunciennya. Orang yang ada di paling depan sebagai pemimpinnya adalah Tsiat Siau. Tai Su dari Sia Yulim Re serta Heng Sanjie Ye Ye U. Setelah munculkan dirinya, para toosu dari Butong Pei itu segera terpencar mengurung puncak pertama gunung Changsia ini rapat-rapat. Masing-masing menjaga di satu posisi kedudukan sehingga merupakan satu barisan pedang yang amat kuat. Sekali pandai saja Lim TOU segera mengetahui kalau barisan itu adalah barisan Ngo Heng Pek Su Kiam Tin dari Butong Pei yang amat. Lihai, masing-masing orang dengan mengambil posisi Kiem, Bok, Su Ye, Hwe, Bop 5 posisi sebagai patokan berjaga-jaga dengan amat. Ketatnya, jelas untuk memecahkan barisan bukanlah suatu pekerjaan. Yang gampang. Walaupun barisan itu kelihatannya cuma mengandung posisi Ngo Heng. Tapi jika lo dipandang lehih teliti lagi maka di antara Ngo Heng itu mengandung pula perubahan yang tiada hingganya walaupun pada saat ini masih tidak kelihatan tetapi bila mana barisan itu mulai bergerak maka walaupun ada binatang macam apapun tidak bakal bisa lolos dari barisan tersebut. Dari dalam kitab pusaka atau A. L. O. Chin Keng Lim T. O pernah melihat barisan semacam ini sehingga tidak kuasa lagi dia sudah melirik. Sekejap ke arah L. O. J. E. L. O. J. E. L. O. J. E. Lantas mengangguk dan tertawa. Pada mulanya si penjahat naga merah yang melihat muncuh ya para T. O. Su. Dari Butong Pei di sana mereka berada di luar dugaan tetapi setelah berpikir sebentar mendadak dengan amat gusarnya sudah membenta amat keras. Li Seng, kau manusia yang tidak tahu malu di Alantes menoleh ke arah Tian Pian Xiao Chu dan merangkap tangannya mencura. Kehang pada masa yang lalu kau dan aku tidak dendam apapun sakit. Hati dan selamanya air sumur tidak pernah melanggar air sungai, untuk sementara harap Kasuka bersabar sebentar biarlah aku berkelahi. Dulu dengan siorang tua itu katanya. Sepasang matu, Tian Pian Xiao Chu lantas berputar, pikirnya di hati. Begitupun baik juga, biarlah dia pergi menghancurkan sedikit. Tenaga dari Li Elo O. J. E. dengan begitu sewaktu bertempur melawanku. Nanti tenaganya sudah tak penuh lagi. Dia lantas mendengus dan melengus ke samping. Si penjahat naga merah tahu dia orang tidak akan turut campur lagi. Badannya segera maju dua langkah ke depan, kuda-kudanya diperkuat. Lalu bentaknya keras. Li Seng, kau musia yang tidak tahu malu, ayo cepat turun tangan. Mari kita bergebrak dulu seratus jurus. Li Elo O. J. E. tersenyum, baru dia hendak memberi jawaban si penjahat. Naga merah yang sudah tidak menanti lagi lalu melancarkan. Satu. Pukulan kepala dengan dasyatnya. Bagus sekali seranganmu ini teriak Li Elo O. J. E. dengan keras. Bajingan tua naga merah kau orang sungguh-sungguh tak tahu kekuatan. Sendiri. Bila mana kau kuat menahan sepuluh seranganku maka anggap saja. Aku Li Seng yang kalah, sejak ini hari aku tidak akan murculkan. Diriku kembali di dalam dunia kangung. Selesai berkata tubuhnya mundur dua langkah ke belakang, hawa. Murninya disalurkan tangan kirinya menangkis datangnya serangan itu. Beratanda seru dengan tepatnya dia berhasil memukul mental serangan. Dari si penjahat naga merah itu diikuti tangan kanannya menyambar ke depan melancarkan pukulan dengan ilmu Pit Hang Chiang mendesak ke depan. Li Elo O. J. yang punya maksud untuk memaksa si penjahat naga merah. Mengundurkan dirinya sesudah lewat tiga jurus, sama sekali tidak mau. Kasih waktu buat ganti nafas lagi tubuhnya mendesak ke depan dua. Langkah sedang serangan yang dilancarkan keluar pun semakin mengganas. Lagi. Waktu itu si penjahat naga merah sedang menerima serangan yang kedua. Dari Li Elo O. J. mendadak si orang tua itu menarik kembali serangannya di tengah jalan. Si penjahat naga merah yang menghantam tempat kosong tubuhnya lantas. Tersen tak maju ke depan, Li Elo O. J. tak mau membuang kesempatan ini. Sekali lagi telapak tangannya dengan disertai angin pukulan yang amat. Dasyat bagaikan menggulungnya ombak di tengah samudera dan ambruknya. Gunung kaisan dengan hebatnya menggulung ke depan. Si penjahat naga merah yang tubuhnya keburu maju ke depan, dengan terpaksa diam mundur ke belakang dengan cepatnya. Untung sekali gerakannya amat gesit sehingga tak sampai tersapu oleh datangnya angin pukulan dari Li Elo O. J. itu. Pada saat itulah mendadak terdengar Lim T. O. U. membentak keras. Tiat bok huo siok, kau jangan ikut. Si penjahat naga merah yang terpaksa mundur ke belakang baru saja. Berhasil berdiri tegak, angin pukulan dari Li Elo O. J. sudah kembali. Melanda datang, dia jadi cemas telapaknya membalik dengan paksa. Melancarkan satu pukulan ke depan. Kakinya jadi sempoyongan dan kuda-kudanya terdorong, tubuhnya. Seketika itu juga terpukul oleh angin pukulan Li Lo J. sehingga terdorong sejauh tiga kaki lebih. Untung saja si penjahat naga merah adalah jago kawakan In Sudah. Punya banyak pengalaman, di tengah udara dia lantas mengerahkan ilm. Bobot seribunya. Walaupun begitu sewaktu badannya tiba di atas permukaan tanah dengan sempoyongan tubuhnya kembali mundur tiga langkah ke belakang. Li Elo O. J. segera tertawa terbahak-bahak. HAA. HAA. Titik baru lewat. Tiga jurus K sudah dibuat seperti cacing kepanasan, tadi masih. Bilang mau bertempur seratus jurus HAA. HAA lucu sungguh lucu. Sekai. Saking hekinya mukasi penjahat naga merah segera berubah seperti Babi sembelih. Tiap bokta isu yang ada di samping sebetulnya hendak membantusi penjahat naga merah untuk menerima datangnya satu pukulan dari Li Elo. Jiye itu, tetapi setelah maksud hatinya dipecahkan oleh Lim T. O. Wu. Terpaksa dengan mata melotot dia melihat keponakan muridnya menerima penghinaan. Ketika dilihatnya Li Elo O. J. tertawa dengan begitu girangnya dia. Lantas maju ke depan memberi hormat. Keponakan muridku ini memang benar-benar bukan tandingan dari Li. Si Chu, biarlah Pin Cheng yang minta beberapa petunjuk darimu. Li Elo O. J. yang melihat secara tiba-tiba tiap bokta isu bersikap. Begitu sungkan terbadap dirinya tidak kuasa lagi lantas tertawa. Aku Li Seng tidak sampai kau musnahkan di dalam kuil Chiang Lian. Simu dalam hati sudah merasa amat beruntung. Ini hari bisa bergebrak. Secara terang-terangan melawan diri sudah tentu hatiku amat girang. Sekai. Selesai berkata dia lantas mengadakan persiapan untuk menanti. Kedatangan angin pukulan dari tiap bokta isu. Dia tahu angin pukulan dari tiap bokta isu jauh lebih dasyat. Daripada si penjahat naga merah, sedikit dirinya bir tindak salah maka. Ada kenungkinan nama besar yang sudah dipupuk selama beberapa tahun? Bakal musnah di tangan Hoa O. J. itu. Air mukanya lalu berubah amat. Keren dengan memusatkan seluruh perhatiannya dia menanti datangnya serangan dari pihak musuh. Tianpian Xiao Chu yang belum pernah merasakan kelihayan dari tiap bokta isu sewaktu dilihatnya sikap yang amat tegang dari Li L. O. J. Dalam hati merasa rada heran juga. Pikirnya, terhadap diri Kuli Seng tidaklah terlalu tegang, jelas si. Hwawasyokurus hitam ini merupakan satu lawan tangguh yang memilih Li. Kepandayan yang amat lihai, kalau tidak dengan kelihayan dari Li Seng, bagaimana mungkin dia bisa begitu tegang membukarkah hal ini sama saja? Dengan kesoalan kecil yang dibesar-besarkan. Si penjahat naga merah yang tiga kali mendapat malu dalam hati Benar. Benar merasa amat marah bercampur jengkel, kini melihat susyoknya. Hendak turun tangan sendiri dia lantas mengundurkan diri ke samping. Sedang dalam bati sangat mengharapkan Tiat Boktaisu dapat menyelesaikan Li L. O. J. dengan cepat. Sewaktu kedua belak pihak sudah saling berbadap-badapan itulah tiba. Tiba terdengar Lim T. O. yang ada di samping mementak keras. Tunggu sebentar. Dia maju satu langkah ke depan dan menjurah kepada Tiat Boktaisu. Tiat Boktaisu serunya dengan keren, pertemuan di atas gunung. Cingsia ini hari adalah ide dari Cai Hai Hal ini tiada sangkut pautnya dengan si Cangkil Pualam Liseng. Harap Taisu suka meredakan. Hawa amarah sebentar. Biarlah aku selesaikan dulu perjanjian tiga pukulan dengan Subbaku. Baru kita berbicara lagi. Dengan perlahan dia lantas menoleh ke arah Tianpian Xiao Chu. Ke Xiao Chu ujarnya lagi masih ingat dengan si pengangon sapi. Lim T. O. bukan? Sudah titik sudahlah. Teriak Tianpian Xiao Chu secara tiba-tiba. Liseng sebenarnya ini hari kau sedang main setan apa? Bukankah ini hari adalah waktu bagi kita untuk berebut kemenangah? Kenapa bocap cilik ini kau bawa juga apa dia pun ingin merebut gelar? Sebagai jago nomor wahid di dalam seluruh kolong langit. Mendengar perkayaan itu airmu Kalim T. O. berubah sangat bebat. Ke Xiao Chu kau jangan sembelarangan omong apakah sudah lupa. Dengan perjanjian kita sewaktu ada di gunung Goudbie teriaknya. Kau tidak melihat muka orang lain masih ingin merebut gelar jagoan. Segala titik. HMM sungguh tidak tahu malu. Airmu Katian Pian Xiao Chu segera berubah hebat, tidak kuasa lagi. Dia sudah mengundurkan diri dua langkah ke belakang matanya memandang. Lim T. O. U. dengan melotot. Apa orang yang menantang bertempur suaraktu ada di gunung Goudbie? Adalah kau kau andalkan apa untuk berbuat begitu? Tanyanya setengah. Mengejek. Mendadak dia angkat kepalanya dan tertawa kembali. Liseng serunya. Kau lagi pikirkan yang bukan-bukan. Terang. Terangan dia panggil Kasu P. Kau titik. Kasuruh seorang boampoe untuk tantang aku bertempur kau tidak pandang sebelah mata. Kepadaku yaa titik. Batu saja dia selesai berkata mendadak bagaikan kilat. Cepatnya dia sudah berkelebat tiba di hadapan Lielojiye, sepasang. Telapak tangannya didorong ke depan menghajar dadanya. Ini hari aku mau adu jiwa dengan kau orang bentaknya dengan benci. Tianpian Xiao Chu benar-benar merasa amat heki, karena itu dia. Lantas melancarkan serangan dasyat ke arah Lielojiye. Lielojiye yang melihat datangnya serangan yang amat ganas buru. Buru hendak menghindarkan diri. Lim Teowu yang berdiri di sisinya pada saat itu segera mendengus. Dingin telapak tangannya di yayun ke depan melancarkan satu pukulan tak. Berwujud yang amat dasyat sekali. Di wajahnya Lim Teowu kelihatan tak bertenaga pada haltian Pian Xiao. Chu yang kena diserang segera merasakan adanya satu tekanan yang amat. Keras menekan badannya dalam hati dia merasa amat heran sekali. Tubuhnya dengan cepat berputar lalu menyingkir ke samping, setelah bersusah payah. Akhirnya dia baru berhasil menghindarkan diri dari serangan itu. Walaupun begitu tidak urung dia dibuat melowugo juga. Sambil memandang Lim Teowu dengan matah, terbelalak. Mimpi pun dia tak pernah menduga kalau Lim Teowu bisa memiliki Kepandayan silat yang begitu lihainya. Ke Xiao Chu Serulim Teowu sambil tertawa dingin. Beberapa tahun, yang lalu ayahku si pancingan emas sakti pernah dikalahkan di bawah. Seranganmu, ini hari aku pun akan mengalahkan dirimu seperti apa yang Dialami ayahku tempoh hari. Sehabis berkata dia segera menoleh ke arah Li Elojiye. Supek. Perjanjian tiga nukulan sudah tiba, tenmalah. Seranganku. Li Elojiye yang tiba-tiba mendengar Lim Teowu mengungkat persoalan. Janji tiga pukulan itu di dalam hati lantas mengerti dia sudah tidak. Sabar lagi untuk cepat-cepat membalaskan dendam ayahnya, tak kuasa. Lagi dia lalu tertawa terbahak-bahak. Lim Teowu. Sekarang aku sudah bukan supekmu, kan turun tanganlah. Sewaktu ada di Tebing Leng Aie di Gunung Gobi Eka sudah curi lempengan. Besiku, ini hari aku mau balas sakit hati ini. Hui Tuiji kau pun sudah tipu kitab pusaka atau A-L-O-O-Cin-Keng serta. Membawa pergi kerbau ku, kenapa kau tidak katakan sekalian. Tanda tanya teriak. Lim Teowu lagi dengan keias nih terima seranganku. Kakinya dengan menggunakan ilmu langkah sancaplak tian pohoat. Dengan menggunakan jurus tui cuan pitgoat atau mendorong jendela. Menutup rembulan dia menghajar tangannya ke depan. Saat ini Lim Teowu hanya menggunakan tenaga tiga bagian saja. Walaupun di luarnya kelihatan amat dasyat padahal di dalamnya adalah kosong. Tetapi menurut pemikiran Li L-O-Jie dia tak ingin berbuat demikian. Kalau mau bertempur ya sungguh-sungguh bertempur. Kuda-kudanya diperkuat dengan menggunakan jurus Hang Ho Kietian. Atau banyak rejeki mengalir ke langit dia menerima datangnya serangan. Dari Lim Teowu dengan delapan bagian tenaga dalamnya. Seketika itu juga Lim Teowu tidak kuat menahan diri, tubuh Uya. Sempoyongan dan mundur ke belakang, sebaliknya Li L-O-Jie sendiri. Masih tetap berdiri tetap tidak bergerak. Hei Lim Teowu kau lagi berbuat apa? Siapa yang suruh kau? Mengalah buatku teriaknya keras. Janji tiga jurus, tidak ada jurus. Yang tidak bisa terpakai. Lim Teowu menjadi melengak dibuatnya, dia sama sekali tidak menyangka. Kalau Li L-O-Jie bersungguh-sungguh terhadap urusan ini. Terpaksa dia lantas menyaut. Siapa yang bilang jurus ini tidak bisa terpakai, di dalam tiga. Jurus ini mau ringan mau berat adalah haku, kau apakah tahu apa? Maksudku berbuat demikian? Apostrof. Tidak menanti Li L-O-Jie na'em beri jawabannya dia kembali. Melancarkan sutu pakulaan ke depan. Hei Toi Jie, terimalah kembali seraganku ini. Li L-O-Jie mengira pukulan dari Lim Teowu kali ini teniu akan. Menggunakan tenaga penuh karenanya dia sedikit pun tidak berani berlaku. Gegabah dengan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya dia menyambut. Datangnya serangan tersebut. Siapa tahu apa yang dilancarkan oleh Lim Teowu sedikit pun tidak. Bertenaga, hal ini benar-benar membuat hatinya seperti dibakar. Wajabnya terasa amat panas karena sikap dari Lim Teowu ini jauh terasa. Lebih menyakiti hatinya daripada dipukul luka. Bagaimana dia orang suka menerima penghinaan ini di hadapan Tian. Tian Xiao Chu, si penjahat naga merah serta Tiat Bok Tai Su Tiga. Orang jagoan kelas wahid. Saking gusarnya di alantes melancarkan serangannya semakin gencar. Lagi mendesak diri Lim Teowu. Hei hui tui ji hati-hatilah tiba-tiba Lim Teowu membentak keras. Li L-O-Jie jadi amat terkejut, belum sempat dia berpikir lebih. Panjang mendadak terasa adanya segulung angin pukulan yang sangat. Keras menekan kepalanya. Hal seperti ini bahar benar di luar dugaannya dengan gugup dia lalu. Balas melancarkan satu pukulan. Tetapi keadaan sudah terlambat, tubuhnya sudah terkena pukulan dari Lim Teowu hingga mundur ke belakang tujuh, delapan langkah dengan. Terhawing huyung, akhirnya dia tidak kuat menahan diri lagi tak kuasa. Lagi tubuhnya. Jatuh terduduk di atas tanah. Bersamaan pula wajahnya dari pucat pasti berubah menjadi kebijau. Hijauan seluruh badan amat sakit sehingga gemetar keras. Kiranya Lim Teowu yang pada jurus pertama mendapat makian dari Li L-O-Jie, pikirannya segera berubah pada jurus kedua. Dia kembali melancarkan serangan kosong dan menanti Li L-O-Jie dibuat tertegun. Itulah mendadak bagaikan kilat cepatnya dia melancarkan satu pukulan. Dengan menggunakan tenaga dalam sebesar lima bagian. Li L-O-Jie yang hatinya lagi jengkel sedikit tidak berhati-hati. Dirinya sudah terkena putulan Lim Teowu hingga rubuh ke atas tanah. Lim Teowu mana mungkin ada maksud untuk melukai Li L-O-Jie, apalagi. Pada pertemuan di puncak pertama di gunung Cingsia ini musuh tangguh pada berkumpul dan Li L-O-Jie sendiri merupakan satu-satunya. Jagowan yang memimpin pertempuran ini. Lim Teowu jadi teramat kaget, tubuhnya dengan cepat menerjang ke depan. Supek teriaknya dengan keras. Sutik sudah ketelanjur turun. Tangan sehingga membuat Supek jadi terluka sekarang apakah lukanya berbahaya? Walaupun Li L-O-Jie menderita luka sehingga wajahnya kehijau-hijauan. Menahan sakit tapi dia membuka matanya juga lalu tersenyum ramah. Sutik kau berbuat sangat benar perbuatanmu amat baik ujarnya. Perlahan. Kau pergilah menghadapi Kehang serta Tiatbok, aku tidak. Ada urusan lagi kau pergilah mereka tak akan berhasil mengalahkan. Dirimu tetapi Kehang jadi orang tidak terlalu jahat kau jangan. Melukai nyawanya, Tiatbok jadi orang amat kejam kau boleh hadapi. Dirinya sesuka hatimu. Dengan terburu-buru Lim Teowu mengangguk. Supek kau tenanglah Sutit bisa pergi hadapi mereki hiburnya dengan suara yang lembut. Mereka berdua aku tidak akan membunuhnya, Supek. Kau tahu bukan kalau aku tidak ingin membunuh orang? Mendadak li elo ojie pentangkan matanya lebar-lebar dia memandang. Sekejap ke arah Lim Teowu. Sewaktu dilihatnya dari sinar mata Lim Teowu mengandung rasa yang iba. Hati dia lantas menghela nafas panjang. Lim Teowu tadi aku sudah. Bilang terserah kau hendak menghadapi mereka secara bagaimana. Katanya perlahan. Tetapi Tiatbok Huo Oso baru dijaga baik-baik. Sehingga jangan sampai mendatangkan bencana di kemudian hari, apalagi. Sucawumu adalah mati di tangan mereka. Mendengar perkataan tersebut Lim Teowu segera merasakan hatinya. Tergerar amat keras, dengan tak apa terasa dia sudah melirik sekejap ke arah Tiatbok Taishu. Saat itu pun Tiatbok Taishu sambil tertawa dingin sedang memandang. Ke arah Lim Teowu dengan sepasang matanya yang hijau memancarkan sinar. Tajam. Lim Teowu yang melihat sikapnya itu dalam hati merasa amat benci. Sekali, tetapi bayangan dari si kakek berambut putih dari hangsan. Pei kembali terbayang di hadapan matanya. Dengan perlahan dia menoleh kembali ke arah Li Elojie dan Memandangnya dengan termangu-mangu belum sempat dia mengucapkan. Sesuatu kata mendadak terhadap Li Siowie serta si gadis cantik. Pengangon kambing sudah berlari mendatang dengan kecepatan yang luar. Biasa. Orang belum sampai terdengar dari tempat kejauhan si gadis cantik. Pengangon kambing sudah berteriak dengan cemas. Engkoh Limka sudah gila kenapa kau lukai ayahku tanda tanya. Adik Teowu terdengar Li Siowie pun ikut berteriak. Dari jauh. Aku bisa melihat kau pukul suhu sampai terluka, apa maksudmu berbuat? Demikian titik. Mereka cepat-cepatlan ke depan dan memandang Lim Teowu dengan pandangan tercengang, kemudian dengan terburu-buru memeriksa luka. Dari Li Elojie. Lim Teowu sendiri merasa bingung bagaimana seharusnya memberi penjelasan kepada Meieka, walaupun bibirnya sudah bergerak tapi sepatah kata pun bisa diucapkan keluar, akhirnya Li Elojie sendiri yang membuka matu dan memakili Siowie serta si gadis pengangon. Kambing dengan suara yang rendah. Iejiye. Wanjieye. Suruh kalian nonton dari samping saja kenapa. Tidak mau menurut? Lim Teowu tidak salah dia seharusnya. Berbuat. Demikian, ayo cepat pulang. Di sini tidak ada urusan kalian. Dengan perlalan Lim Teowu bangkit berdiri. Iecici. Wanmoai Moai. Saat ini bukanlah tempat untuk bercakap. Cakap ujarnya mendadak. Cepat kalian menyingkir ke samping supek. Urusan selanjutnya biar aku terangkan di kemudian hari saja. Dengan pandangan bingung dan tercengang Li Siowie maupun si gadis. Cantik pengangon kambing memandang sekejap ke arah Lim Teowu lalu. Tidak bertanya lebih lama lagi, dengan terburu-buru mereka membimbing. Li Elojie ke samping. Ke Siowcu ujarnya sambil menuding wajahnya. Setahun yang lalu. Sewaktu ada di lembah cupu-cupu kau menggunakan sepasang burung elangmu. Paksa aku Lim Teowu sehingga lari terbirit-birit dan nyawaku terancam. Bahaya, soal ini aku tidak akan tanya kau lagi, aku cuma mau tanya kau. Tempo hari dengan care apa ayahku menderita kekalahan di tanganmu. Tianpian Siowcu yang melihat Lim Teowu berhasil melukai Li Elo. Ji Ye dalam hati merasa amat terkejut, dia merasa rada bergidik. Tetapi demi menjaga sikapnya yang sombong dan jumawa dia lantas. Berkata dengan suara yang amat dingin. Ha Oh Ohon tak akan mengugungkat kejadian di masa yang lalu, Lim Teowu kau. Ingin berbuat bagaimana lakukan saja, aku akan terima seluruh. Permainanmu itu Li Ye Ji Teowu tidak langsung menjawab, dia termenung. Untuk berpikir beberapa saat lamanya. Ke Siowcu, ujarnya kemudian. Ini hari bila mana kau terkalahkan. Di tanganku, apakah kau berani melakukan tindakan seperti ayahku Tempo? Hari mengundurkan diri dari Bulim aku tidak ingin melukai dirimu. Bila manakah setuju marilah kita mulai hal gebrak. Tianpian Siowcu pulantas termenung berpikir sebentar tadi dia. Sudah merasakan kelihayan dari ilmu pukulan Lim Teowu dan melihat pula. Li Elo Ojiye terluka di bawah serangannya, dalam hati lantas berpikir. Lim Teowu bocah cilik ini ada kemungkinan cuma lihai di dalam ilmu. Telapaknya saja. Tiba-tiba dia teringat kembali akan kelihayan dari barisan burung. Elang Uya cuma pertempuran ini ada sangkut paut yang besar dengan nama. Kehang di dalam bulim, dia tidak ingin mati di atas pegunungan yang sunyi dan tidak ingin menggantungkan kejayaannya ini di atas kelihayan. Burung Elangnya. Tidak terasa dia sudah terjerumus ke dalam lamunan. Lim Teowu yang melihat Tianpian Siowcu lama sekali tidak menjawab. Lantas mengejek. Heep titik hee, Tianpian Siowcu kelihatannya kau adalah seorang yang bernyali titik haa titik haa titik tidak disangka nyalimu pun. Amat kecil tentunya kau takut bukan kalau begitu kita tidak usah bertanding lagi kau boleh cepat-cepat minggelinding pergi dari gunung cingsia ini. Bila mana kau berani naik gunung cingsia ini, maka janganlah bersikap begitu jari. Tianpian Siowcu yang dipanasi oleh Lim Teowu dalam hati segera. Merasa heki. Seluruh tulangnya berbunyi nyaring, jubahnya berwarna biru bergoyang. Tiada hentinya, mendadak saja tubuhnya sudah membengkak beberapa kali. Lipat. Sewaktu ada di lembah cupu-cupu Lim Teowu pernah melihat keadaan. Semacan ini karenanya dia pun tahu kalau orang itu lagi menyalurkan. Penaga murninya. Diam-diam Lim Teowu pun lantas bersiap sedia karena dia tahu walaupun Tianpian Siowcu adalah seorang yang sombong tapi pikirannya cerdik. Kadang-kadang dia bisa melancarkan serangan bokongan dengan menggunakan kesempatan selagi orang tidak bersiap sedia. Lim Teowu terdengar Tianpian Siowcu membentak secara tiba-tiba. Ayahmu si pancingan emas Lim Chong terkalahkan di dalam. Tiga kali. Pertandingan tempoh hari. Apakah kau berani menerima tiga pertandingan? Pula dengan aku orang? Bila mana aku kalah maka sejak ini hari tidak. Akan ada nama Tianpian Siowcu lagi di dalam bulan. Tetapi, bagaimana kalau kau yang kalah? Lim Teowu yang mendengar Tianpian Siowcu sudah menyetujui mendadak. Dia tertawa tergelak dengan amat kerasnya sehingga menggetarkan. Seluruh angkasa dan suara tertawa ini bukan lain persis seperti Tertawa tergelak yang didengar Tianpian Siowcu sewaktu ada di Gunung Godieye. Kesiawcu jangan dikata tiga pertandingan sekalipun sepuluh. Pertandingan Lim Teowu akan mengirinya dengan tangan terbuka ujar Lim Teowu dengan nyaring. Bila mana aku Lim Teowu menemui kekalahan di Tanganmu maka di hadapanmu juga akan bunuh diri. Tianpian Siowcu yang mendengar Lim Teowu mengambil keputusan dengan Begitu tegasnya tidak kuasa hatinya merasa rada berdesir. Lim Teowu, kenapa kau ingin mati? Serunya tak terasa. Lim Teowu sendiri pun sama sekali tidak menyangka Tianpian Siowcu. Bisa mengucapkan kata-kata seperti ini, tidak terasa lagi hati rasa. Sedikit tergerak. Tianpian Siowcu. Pikirnya di hati. Lain kali aku akan membiarkan. Kau lolos satu kali dari tanganku. Dari dalam sakunya dia mengambil keluar sebutir mutiara lalu. Dipatahkan jadi dua bagian dan yang separuh diserahkan buat Tianpian. Siowcu. Ke Siowci mutiara yang separuh ini terimalah ujarnya dengan keras mengingat budi kebaikanmu ini hari lain waktu jikalau kau menemui kesulitan aku Lim Teowu tentu akan lepaskankah satu kali. Tianpian Siowcu yang mendengar perkataan ini jadi rada tertegun. Terima menerima tidak baik untuk menerimanya juga tidak tenteram titik. Membuat hatinya rada kebingungan. Lim Teowu yang melihat dia orang tidak suka menerima mutiaranya. Dengan cepat lantas melemparkan barang itu kebadapannya memaksa Tianpian Siowcu terpaksa harus menerima juga. Baiklah, mar kita mulai bertanding ujarnya Lim Teowu kemudian. Pertandingan pertama bagaimana kalau kita tentukan kelihayaan kita. Masing-masing dengun mengadu ilmu ujar Tianpian Siowcu kemudian. Pertandingan kedua kita adu kecepatan coba lihat siapa yang lebih cepat sampai di puncak Tianjiehang beberapa puncak dari tempat ini. Ketiga ada sedikit barisan kecil dapatkah kau memecahkannya? Bukankah barisan burung-burung yang bersatu padu? Tanda tanya serulim Teowu sambil tersenyum. Tianpian Siowcu yang mendengarkan perkataan tersebut semasekai. Tidak menjawab, dengan perlahan dia berjalan mendekati Lim Teowu. Pertandingan ilmu telapak ini hendak dipertandingkan secara bagaimana? Sudah tentu harus telapak beradu dengan telapak jawab Tianpian. Siowcu sambil tertawa dingin. Kalau begitu tidak bisa jadi, poyong Lim Teowu sambil goyangkan. Kepalanya berulang kali. Bila mana kau ingin adu telapak lawan tahpak? Bukankah pertandingan yang kedua? Serta yang ketiga tidak berlangsung lagi coba kau bayangkan tenaga? Dalamku tidak bisa menandihugi tenaga dalam supeku, bagaimana kau? Boleh adu tenaga dengan aku orang? Lebih baik kita mencari jalan yang lain saja. Perkataan yang diucapkan oleh Lim Teowu ini adalah kata-kata yang benar. Walau Runtian Pian Siowcu belum perensah sungguh-sungguh adu. Penaga dengan Lim Teowu Tiapi dengan satu pukulannya yang berhasil. Menghalangi angin pukulan yang lagi dihantamkan ke arah Li. L-O-O-J-Y. Itu Tianpian Siowcu sudah mengetahui kelihayan dari lawannya. Tetapi Tianpian Siowcu walaupun sudah berpikir setengah harian. Tidak mendapatkan juga care yang lain untuk memecahkan persoalan ini. Sedang Lim Teowu sendiri pun tidak mendapatkan care yang lain. Lama sekali mereka berdua termenung, tiba-tiba terdengar Tianpian. Siowcu membuka mulut. Kalau begitu demikian saja, ujarnya. Pertandingan pertama ini kita singkirkan dulu. Kita lakukan pertandingan kedua terlebih dulu, bagaimana? Pertandingan yang kedua adalah mengadu ilmu meringarkan tubuh. Ke Siowcu. Walaupun ilmu meringankan tubuhmu sangat tinggi tetapi. Sewaktu ada di Gunung Goubiye sampai bayangan tubuhku saja kau tidak. Bisa melihat coba bayangkan, apakah kau bisa menangkan diriku? Tentang hal itu adalah urusanku sendiri kata Tianpian Siowcu. Sambil tertawa. Kau tidak usah khawatir lagi bagaimana kalau kita adu. Cepat siapa yang tiba di puncak Tianjiehang terlebih dulu di alah. Yang menang. Bagus. Baru saja dia menyahut tampaklah tubuh Tianpian Siowcu bagaikan. Kilat cepatnya sudah menuruni puncak pertama dari Gunung Cingsia. Ini. Lim T.O.U. segera bersuit nyaring, si penjahat naga merah, Tiakbo. Tai Su, Ciat Siau Tai Su itu Chiang Bunjin dari Siaulim Pei, Heng San. J.U., para T.O. Su Butong Pei berserta Li Siaui dan si gadis. Cantik penangon kambing belum sempat melihat bagaimana kah gerakan tubuh. Dari Seng Pemuda, Tau-tau Jejak Ria sudah lenyap tak berbekas. Lim T.O.U. yang sudah ada di bawah puncak segera kehilangan jejak dari. Tianpian Siowcu tidak terasa dalam hati merasa rada keheranan. Apa dia benar-benar jauh lebih cepat dari diriku? Pikirnya. Hatinya juga rada sedikit bergerak saja tanpa memikirkan terlalu. Mendalam soal ini dengan seluruh tenaga dia berlari melewati dua buah. Puncak. Puncak Tiang Jiehang sudah ada di hadapan mata. Dalam hati Lim T.O.U. Merasa amat girang, dengan cepat dia bersuit nyaring lalu dengan seluruh tenaga meluncur ke atas dinding puncak tersebut dengan kecepatan yang luar biasa. Pada si dia tiba pada punggung puncak itulah mendadak terasa. Olehnya sesosok bayangan manusia berkelebat lalu lenyap tak berbekas. Dalam hati merasa rada heran tapi dia tidak menggubrisnya. Hanya dalam sekejap saja dia sudah tiba di atas puncak Tiang Jiehang. Itu, tiba-tiba terdengar suara tertawa dari Tiang Pian Si Ucu bergema menggetarkan seluruh angkasa. Lim T.O.U. Aku orang sudah lama sekai menanti kedatanganmu di sini. Apakah sudah tertidur di tengah jalan ejeknya? Mendengar suara tersebut Lim T.O.U. jadi amat terkejut ketika dia dongakan kepalanya ke atas titik sedikit pun tidak salah. Tian Pian Siao. Cu sudah ada di atas pincak, wajahnya tidak merah napasnya tidak. Ngos-ngosan kelihatannya sama sekai tidak menghamburkan sedikit. Penaga pun. Lim T.O.U. yang melihat dirinya menemukan kekalahan di tangan Tian. Tian Siao Cu dalam hati merasa amat khawatir, baru saja tubuhnya tiba. Di atas puncak dia pun sudah melancarkan satu serargan yang mencengkeram pergelangan tangan Tian Pian Siao Cu di akkepingin. Menanyai urusan ini sampai jelas. Terburu-burut Tian Pian Siao Cu mundur satu langkah ke belakang. Lim T.O.U. Perkataan baru saja bergema di telinga, apakah sudah merasa meyesal bentaknya dengan keras? Lim T.O.U. tahu dirinya terlalu terburu nafsu, tetapi ketika teringat kalau Tian Pian Siao Cu jauh lebih cepat dari dirinya dia jadi merasa heran, mana mungkin hal ini bisa terjadi? Ke Siao Cu tak tertahan lagi di alantas pertanya. Ilmu meringankan cubukmu Chai Hei merasa amat kagum, tetapi dapatkah kau beritahu kepadaku kau lewat dari jalan yang mana? Dengan liciknya Tian Pian Siao Cu lantas tertawa. Di atas langit masih ada langit, apakah kau kira ilmu silat yang paling lihai di kolong langit pada saat ini cuma kau Lim T.O.U. seorang saja? Lim T.O.U. Aku beritahu padamu aku orang bisa terbang di langit dan bisa menyeberangi sungai tanpa menginjak tanah, percaya tidak? Dengan termangu-mangu Lim T.O.U. memperhatikan diri Tian Pian Siao Cu. Mendadak dia teringat kembali akan bayangan hitam yang dengan cepatnya berkelebat di atas puncak hatinya jadi rada tergerak. Dia jadi sadar kembali apa yang sudah terjadi, tidak kuasa lagi lantas tertawa terbahak-bahak. Ke Siao Cu perbuatanmu yang menipu orang sungguh hebat sekali, apakah kau tidak takut ditertawai orang-orang Bu Lim Tian Pian Siao Cu segera mengetahui kalau Lim T.O.U. telah mengetahui kalau tadi dia menunggang elangnya, tapi sikapnya masih tetap sombong sekali. Lim T.O.U., kau bilang apa kenapa kau tidak memaki kepandayanmu sendiri yang cetek ini malah menyalahkan orang lain? Coba kau pikir bukankah tadi aku cuma bilang adu kecepatan sampai di atas pucak Tian Jian Hong? Sedang soal menggunakan care apakan tidak dibicarakan bagaimana sekarang kau orang malah menyalahkan diriku. Lim T.O.U. yang mendengar perkataannya sedikit pun tidak salah terpaksa harus menahan sabar dia cuma menyalahkan dirinya kurang pelitis sehingga kena dikibuli orang lain dan menderita kekalahan dalam pertandingan ini. Semakin berbicara Tian Pian Siao Cu merasa semakin bangga sehingga tidak tertahan tertawa lagi dengan kerasnya. Ke Siao Cu kau jangan senang tenang dulu masih ada dua pertandingan yang harus diselesaikan serulim T.O.U. sambil kebutkan ujung bajunya. Sehabis berkata dengan menggunakan jalan yang sama dia berkelebatkan balik ke puncak pertama sedang Tian Pian Siao Cu mengikuti dari belakang. Baru saja mereka berdua melewati puncak mendadak dari kejauhan berkumandang datang suara teriakan yang keras sekai seperti ada orang yang sedang bertempur. Dalam hati Lim T.O.U. merasa sangat terkejut sekai, dia merasa khawatir Lialo Ojiye yang lagi menderita luka sudah kena diserang oleh Tiat Moktaisu serta si penjahat naga Meiyah. Apalagi Lim T.O.U. tahu kalau ilmu jari Hek Hietok Chie dari Tiat Moktaisu ini amat lihai sekai dan merupakan satu pukulan berhawah Hiekeng yang lihai dan sukar untuk dipunahkan. Walaupun tenaga murni dari Lialo Ojiye amat tinggi tetapi dengan keadaan luka apakah dia bisa bertahan terhadap serangan-serangan dari musuhnya itu? Berpikir sampai di sini tidak kuasa lagi dia mempercepat gerakannya. Dia merasa kenapa dirinya tidak bersayap. Tian Pian Xiao Chu yang ada di belakangnya sewaktu melihat dia mempercepat gerakannya dia pun lantas ikut menambai beberapa bagian tenaga, tetapi mana dia orang bisa menangkan pemuda itu hanya didayam sekejap saja Kehang sudah kehilangan bayangan dari Lim T.O.U. Melihat kejadian itu Tian Pian Xiao Chu lantas lertawa geli. Pokoknya di dalam ilmu meringankan tubuh aku sudah memperoleh kemenangan, sekalipun sewaktu kembalinya kau lebih cepat pun tiada gunanya demikian pikirnya di hati. Bukannya mempercepat langkahnya dia sengaja malah memperlambat gerakannya bahkan terakhir selangkah demi. Selangkah berjalan, jelas dia ingin menunjukkan sifatnya yang amat keren. Bagaikan berkelebatnya segulung angin dengan cepatnya Lim T.O.U. sudah berada kembali di puncak pertama, dia bisa melihat di atas puncak sudah diperui dengan sinar golok dan bayangan pedang yang menyilaukan metu. Ternyata para T.O.U. dari Butong Pei dengan meminjam kesempatan sewaktu Tian Pian Xiao Chu lagi mengadu kecepat dengan Lim T.O.U. Mereka mengerahkan ilmu barisan Ngo Heng Pek Sotinya untuk mengurung si penjahat Naga Merah serta Tiat Bok Tai Su untuk membalaskan dendam bagi Chiang Bun Jien Leng Chin Chi. Tetapi pada saat ini di atas puncak sudah menggeletak berpuluh-puluh sosok Tosu Butong Pei Toya yang ada di tangan Tiat Xiao Tai Su dari Xiao Lim Pei diputar sedemikian rupa sehingga beruhah menjadi segelung sinar keputih-putihan sedang sepatang pedang dari Heng San Chi Ye Ye U dimainkan dengan kencang membuat angin serangan meneru-deru. Walaupun Beg Tu mereka tidak berani terlalu dekat dengan badan si penjahat Naga Merah serta Tiat Bok Tai Su, agaknya mereka merasa tidak terlalu mantap untuk melancarkan serangannya. Sebaiknya si penjahat Nata Merah serta Tiat Bok Tai Su sendiri dengan tenangnya berdiri di atas puncak, mereka sama sekali tidak tertarik oleh keributan dari para Tosu. Tosu itu bahkan serangannya pun dilancarkan kadang-kadang saja. Pada saat ini para Tosu dari Butong Pei lagi membentuk barisan Hao Heng Tin dan berputar tiada henti-hentinya bagaikan roda mendadak terdengar Chiat Xiao Tai Su dari Xiao Lim Pei itu membentak keras, Toyanya dengan menggunakan jurus Heng Sao Tian Chin melancarkan serangan ke depan. Toyanya dengan membentuk satu rentetan sinar yang menyelaukan matu dengan amat dasyat menghajar kepala si penjahat Naga Merah serta Tiat Bok Tai Su. Bersamaan waktunya pula Heng San Ji Ye Ye U mengetarkan pergelangan tangannya dan memainkan dua gunung bunga-bunga pedang bagaikan kilat cepatnya menyambar tubuh kedua orang tersebut. Si penjahat Naga Merah segera meraung keras. Bajingan Tuhaka sudah tidak ingini nyawamu lagi bentaknya dengan keras. Terhadap datang serangan Toya serta sepasang pedang itu dia sama sekali tidak ambil gubris hanta dengan sepasang tangannya disambuntnya. Serangan tersebut disertai segulung angin sambaran yang amat keras sekali. Agaknya Tiat Siao Tai Su sudah mengadakan persiapan terlebih dulu. Mereka bertiga segera memencarkan ke samping menghindarkan diri dari sambaran angin pukulan dari si penjahat Naga Merah itu. Setelah itu Deng Ren mengikuti gerakan tersebut tubuhnya berputar. Mereka bertiga dengan menggunakan jurus Im Sao Ching Tian atau Menyapu Mega Membersihkan Langit dan Ching Im Jut Siao atau Mega Bersih. Muncul di gunung serta Ing Klok Pengsah atau Burung Bangau Terbang. Di pasir bersama-sama melancarkan serangan ke arah Tiat Bok Taisu. Dengan kecepatan yang luar biasa. Walaupun Tiat Bok Taisu selama ini selalu waspadat tetapi tak sempat pula untuk keraengeluarkan ilmu jari Hek Hie Chie Toknya. Terpaksa ujung jubahnya dikebut ke depan diikuti tubuhnya meloncat ke samping untuk menghindar. Tetapi waktu sudah agak terlambat serai tanda seru dengan. Disertai suara yang nyaring jubahnya sudah berhasil dibabat robek oleh sambaran pedang Elo Jie dari Hang San Jie Ye U. Tiat Bok Taisu jadi teramat gusar, dia menjerit keras laksana pekikan serta jeritan setan. Sesosok bayangan hitam dan kurus bagaikan kilat cepatnya meloncat ke tengah udara lalu melancarkan serantan dasyat dari atas. Tiat Siao Taisu maupun Hang San Jie Ye U merupakan seorang Chiang Bun Jin dari satu partai besar dan merupakan jago-jago berkepandaian tinggi pula. Sudah tentu mereka mengerti akan kelihayan dari serangan tersebut. Dengan serentak ujung kakinya menutul permukaan tanah lalu meloncat mundur sejauh tiga dipa ke belakang. Tiat Bok Taisu maupun mau menyudahi sampai di situ saja, sekali lagi dia membentak keras, tubuhnya bersalto di tengah udara sedang ke sepuluh. Jarinya dipentangkan lebar-lebar lalu menerjang ke arah Li Elo Jie dari Hang San Jie Ye U. Elo Toa dari Hang San Jie Ye U serta Tiat Siao Taisu terburu-buru menyingkir ke samping lalu bersama-sama menggerakkan Toya serta pedangnya menerjang punggung Tiat Bok Taisu. Elo Jie cepat menyingkir, hawa beracun dari setan tua ini sangat lihai dan jangan sampai terkena badanmu teriak mereka berbareng. Elo Jie dari Hang San Jie Ye U ini sudah tentu mengetahui keadaan yang berbahaya, bewa murninya segera disalurkan ke seluruh tubuh kemudian meloncat mundur dua kaki jauhnya dan dengan tepat berhasil menghindarkan diri dari serangan hawa beracun itu. Serbu teriaknya kemudian sambil mengulapkan tangannya. Para Toosu dari Butong Pei bersama-sama lantas mementak keras, barisan pun segera berubah menjadi gaya burung bangau dengan membagi menjadi tiga jurusan menyerbu ke depan sehingga mirip sekali dengan cakaran burung bangau dengan paruhnya. Hanya di dalam sekejap saja si penjahat naga merah serta. Tiat Bok Taisu sudah terkuruk di tengah-tengah kalangan, serangan pedang bagaikan titiran air hujan dengan gencarnya menghajar tubuh kedua orang itu. Kiranya ilmu jari beracun Hie Tok Chiyo dari Tiat Bok Taisu ini masih belum berhasil dilatih hingga mencapai pada puncak kesempurnaannya, setiap kali setelah melancarkan pukulan dengan hawa beracui, maka dia harus tarik kembali terlebih dahulu hawa itu kemudian baru bisa digunakan lagi. Pada mulanya semua orang masih tidak mengerti akan hal ini sehinggi ada seberapa orang Toosu terkena pukulan beracunnya tetapi setelah titik kelemahannya ini ditemukan Kera bertempur pun lantas berubah. Dengan Chiat Siaw Taisu serta Heng San Chie Ye Ye U yang memancing pukulan hawa beracun dari Tiat Bok Taisu dan U kemudian para Toosu-Toosu dari Butong Pei ini menggerakan barisannya maju bersama-sama. Dengan gerakan dari mereka ini hawa tersebut segera memperoleh hasil yang lumayan seketika itu juga si penjahat Naga Merah serta Tiat Bok Taisu dibuat kalang kabut tidak ada ujung pangkalnya. Mereka berdua segera membentak gusar tubuhnya dengan gaya burung bangau menerjang ke langit meloncat setinggi tiga kaki, baru saja mereka bermaksud untuk melayang keluar dari kepungan para Toosu-Toosu itu mendadak terdengar suara bentakan yang amat nyaring dari salah seorang Toosu-Toosu Betong Pei itu. Tiang Hang Cian Jian atau pelangi merah menutupi Seng Surya. Mendengar suara bentakan itu para Toosu-Toosu Dati Butong Pei segera berteriak keras, berpuluh-puluh bila pedang bersama-sama disambitkan ke arah si penjahat Naga Merah serta Tiat Bok Taisu. Untuk beberapa saat lamanya seluruh angkasa sudah dipenuhi dengan sinar pedang yang berkilauan maosuk mata, dan bagaikan air bah menerjang ke arah kedua orang itu. Lim Teo yang melihat kejadian yang luar biasa ini diam-diam merasa tercengang juga pikirnya. Para Toosu-Toosu dari Butong Pei sudah menggunakan jurus menyambit pedang agaknya mereka benar-benar hendak mengadu jiwa dengan si penjahat Naga Merah serta Tiat Bok Taisu. Tiat Bok Taisu tidak malu disebut sebagai susok dari si penjahat Naga Merah walaupun berada di dalam keadaan yang benar-benar kepet dan didesak oleh curahan peiang laksana titiran air hujan hatinya tidak menjadi kacau. Sutit hati-hati menghadapi musuh, jangan gugup atau bimbang teriaknya dengan keras. Tubuhnya sendiri lantas menekuk bagaikan busur, tanpa sedikit pun gugup tangannya melancarkan cengkeraman sedang kakinya menendang ke depan, seketiki itu juga pedang-pedang yang menghajar badannya berhasil dipatahkan tiada bekasnya. Sebaliknya si penjahat Naga Merah tidak sempat untuk menghindarkan dan kaki lengannya sudah tertancap dua bilah pedang untung saja hanya luka di kulit saja sehingga tidak membahayakan. Dengan terburu-buru mereka berdua sama-sama menggerakkan badannya ke samping, dan akhternya berhasil juga meloncat sejauh lima kaki dari tengah kalangan pertempuran. Kini para toosu-tosu dari Butong Pei sudah pada kehilangan pedangnya, untuk memungut kembali pun tidak sempat lagi. Tiat Bokta Isu serta si penjahat Naga Merah melancarkan serangan secara mendadak hatinya terasa berdebar amat keras untuk selamatnya mereka lantas mengundurkan diri ke belakang. Kesempatan yang amat bagus ini oleh Tiat Bokta Isu serta si penjahat Naga Merah mana suka dilepaskan dengan begitu saja, terdengar si penjahat Naga Merah membentak keras dan mencabut keluar cambuk Naga Merah yang paling diandalkan olehnya. Sebaliknya Tiat Bokta Isu membentak keras, sepasang telapak tangannya segera berubah jadi menghitam sambil memutar tubuhnya dia melancarkan serangan menghajar toosu-tosu Bulong Pei yang ada di paling depan. Lim Teo yang melihat mereka berdua hendak mulai melakukan pembunuhan secara besar-besaran sudah tentu tidak mau berpeluk tangan terus, terdengar dia tertawa ringan ujung kakinya segera menutul permukaan tanah dan meloncat ke depan Tiat Bokta Isu maupun si penjahat Naga Merah, telapak tangannya disilangkan di depan dada siap-siap menghadapi sesuatu. Hei penjahat Naga Merah! Tiat Bokta Isu untuk sementara kalian jangan keburu menurunkan tangan jahat dulu, teriaknya, tunggu saja setelah aku berhasil pukul mundur ke Xiao Chu di dalam tiga kali pertandingan kita baru melanjutkan kem tali pertempuran ini. Tiat Siapta Isu yang melihat Lim Teo menghadang di depan mereka berdua dalam hati segera mengetahui kalau dia khusus datang menolong dirinya, karena itu dia lantas sulapkan tangannya mengundurkan para toosu yang mulai jadi kocar kacir itu. Si penjahat Naga Merah yang melihat Lim Teo menghalangi gerakan mereka dalam hati jadi merasa amat gusar. Lim Teo makinya dengan jengkel. Terang-terangan kematian dari para toosu-tosu bau sudah ada di depan matuka sengaja menghalanginya, kenapa tidak berdiri jauh-jauh saja menonton pertempuran ini dan justru pada saat ini munculkan diri. Kau bangsa cilik, anak anjing cucu kura-kura anak jadah haa.haa.haa.bajingan tua penjahat Naga Merah kau pun kenapa tidak berpikir? Kenapa seorang Chiang Bun Jien yang tidak ada salahnya dengan dirimu sudah kau bunuh mati? Bila mana kesalahan ini ada di tangan mereka? Sudah tentu aku tidak akan menolong, tetapi sekarang titik apakah suruh aku menolong dirimu untuk menghajar para toosu darbutong peserulim Teo sambil tertawa terbahak-bahak. Pada saat itulah Tian Pian Xiao Chu sudah tiba, Lim Teo yang melihat munculnya orang itu dan teringat pula akan kemenangannya yang diperoleh dengan menggunakan akal lici air mukanya segera berubah amat keren. Terhadap si penjahat Naga Merah serta Tiat Bok Tai Su, lantas bentaknya dengan keras. Kalian berdua tak usah banyak bicara lagi, kayao ada hutang, mau ditagih ayo cepat dikumpulkan, menanti setelah aku menyelesaikan pertandingan ini dengan kesiau cu kita berbicara kembali. Sehabis berkata telapak tangannya segera didorong ke depan, segulung hawa pukulan yang amat keras dengan cepatnya mendesak ke arah kedua orang itu membuat si penjahat Naga Merah serta Tiat Bok Tai Su jadi kebuakan dan mundur ke samping, dengan gemasnya mereka melototi diri Lim Teo U serta Tian Pian Xiao Chu yang sudah berhadapan. Saat ini orang-orang yang ada di atas puncak pada kepingin mengetahui bagaimanakah kesudanan dari pertandingan tadi, tetapi mereka pun cuma bisa melihat dari perubahan air mukanya saja. Sewaktu melihat air muka Tian Pian Xiao Chu tenang-tenang saja bahkan tersungging satu senyuman sebaliknya wajah Lim Teo U bermut membuat orang itu jadi merasa keheranan. Dengan demikian mereka pun segera mengetahui ada 10 bagian Tian Pian Xiao Chu sudah memperoleh kemenangan akhirnya mereka pun pada berpikir dengan kera pemikiran yang lain. Yang paling burung adalah Li Xiaowie serta gadis cantik pengengon kambing sedang yang paling giraak sudah tentu si penjahat Naga Merah serta Tiat Bok Tai Su jelas sekali. Mereka merasa amat girang karena Lim Teo U yang memiliki kepandaya ilmu silai tinggi tetapi di dalam ilmu meringan tubuh sudah jatuh kecundang di tangan Tian Pian Xiao Chu Li Elo Ojiya yang masih duduk bersilah di atas tanah walaupun ukanya belum sembuh tetapi hatinya merasa amat khawatir terhadap menang. Yang kalahnya Lim Teo U dengan perlahan dia membuka matanya lalu tanyanya kepada si gadis cantik pengengon kambing dengan suara yang perlahan. Pertandingan pertama siapa yang sudah memperoleh cemenangan jika dilihat air muka Engkohu Lim agaknya pertandingan kali ini dia sudah menemui kekalahan di tangan Tian Pian Xiao Chu jawab si gadis cantik pengengon kambing seperti apa yang telah terjadi. Mendengar perkataan tersebut Li Elo Ojiye jadi melengak. Bagaimana mungkin bisa begini gumamnya seorang diri? Tentang diri kehang aku sudah mengetahuinya dengan amat jelas. Ilmu meringankan tubuhnya tidak bisa melebih diriku bagaimana dia bisa mempei oleh kemenangan dari Lim Teo U. Dia lantas memejamkan matanya untuk berpikir keras, walaupun begitu tetapi tidak terpikirkan juga olehnya apa sebabnya H1 ini bisa terjadi. Saat itulah Lim Teo U sudah menjerit keras. Pertandingan babak pertama aku sudah menemui kekalaban karena terkena siasatmu yang licik. Pertandingan babak kedua ini adalah mengadu ilmu pukulan, dapatkah kau mencarikan satu care yang paling sempurna? Pertandingan babak pertama aku sudah berbasil kalahkan dia, bila mana babak kedua ini pun aku bisa menang maka babak ketiga tidak usah dipertandingkan lagi, pikir Tian Pian Xiao Chu didayam hati. Tetapi ilmu pukulannya lihai dan bisa menjegoi seluruh kolong langit, bila tidak menangkan dirinya dengan menggunakan akal babak ini tidak mungkin bisa. Dia berdiam diri termenung beberapa saat lamanya, mendadak pikirannya jadi terang dia sudah memperoleh satu care yang amat bagus sehingga membuat hatinya ya diamat girang. Haaa, haaa.limtou teriaknya sambil tersenyum, aku sudah memperoleh satu care untuk menjajal ilmu pukulan, cuma saja entah kau berani menerimanya atau tidak. Ke Xiao Chu asalkankah sudah memperoleh satu care sudah tentu Cai Hai akan melayaninya serulimtou tidak berpikir panjang lagi. Heee heee apa sungguh-sungguh perkataanmu itu kalau sudah kau ucapkan jangan menyesal lagi lo ejek Tian Pian Xiao Chu sambil tertawa licik. Ke Xiao Chu, aku limtou adalah seorang lelak sejati perkataan yang sudah diucapkan berat bagaikan gunung, kapan aku pernah menyesal. Merdengar perkataan itu Tian Pian Xiao Chu segera tertawa terbahak-bahak dengan nyarinya dengan perlahan dia bungkukan badannya memungut sebuah batu cadas yang besarnya ada satu kepal kemudian diayun-ayunkan di atas. Limtou, mari kita bertandingan untuk melemparkan batu cadas ini ke depan, siapa yang leloih jauh siapa yang menang sudah tenaga pukulan yang terjauh lah yang paling kuat, bagaimana kalau kita gunakan care ini saja adil dan tak sampai melukai orang, heee heee, bukankah sangat bagus katanya sambil tertawa. Mendengar caranya itu limtou jadi melengak dibuatnya, untuk beberapa saat lamanya ia tak dapat mengucapkan sepatah katapun, kening pun sudah dipenuhi dengan keringat dingin. HMM bajingan tua ini sungguh licik sekali, pikirnya di hati dengan perasaan gemas. Terang-terangan dia mengetahui dirinya tidak akan menangkan tenaga pukulan diriku sekarang sudah pikirkan satu care. Yang begitu liciknya, di luarnya menang kelihatannya siapa yang jauh melemparkan batu itu di alah yang memiliki tenaga dalam paling sempurna, padahal yang sebetulnya mana lagi bertanding ilmu pukulan. Terang-terangan dia mengajak aku mengadu seluruh tenaga sendiri ditambahi keahlian untuk menyambit bila mana keadaannya tidak tepat dan tak bertenaga besar untuk melemparkan batu itu ke tempat yang lebih jauh. Bukankah babak ini pun aku bakal memperoleh kekalaban? Berpikir sarpai di sini Lim Teo benar-benar merasakan hatinya seperti dibakar tak kuasa lagi di alantes bertertak, ke Siao Chu kau binatang licik itukah caranya pertandingan tenaga pukulan. HMM terang-terancan permainan kanak-kanak kau anggap sebagai permainan orang dewasa. Bian-bian Siao Chu mengerti kalau Linton tidak punya pegangan untuk rebut kemenangan, dia semakin bangga lagi. Hara! HAAA! Lim Teo, melempah batu memang benar permainan dari bocah cilik, tetapi bisa juga digunakan sebagai care untuk bertanding ilmu pukulan, bagaimana kau merasa menyesal dengan care ini ejeknya sambil tertawa. Lim Teo segera merasakan seluruh tubuhnya gemetar amat keias. Aduh celaka pikirnya. Bila mana babak ini aku menemui kekalahan lagi, maka aku harus pegang janji sekalipun tidak mati aku pun tidak punya muka untuk bertemu muka dengan orang lagi. Tidak terasa lagi hatinya jadi merasa semakin tegang, tapi dia sudah menyanggupi orang lain dan kini tidak mungkin disesali kembali, terpaksa sambil keraskan kepala teriaknya dengan keras. Kehang, aku sama sekali tidak menduga kalau kau adalah seorang manusia licik yang tidak tahu malu. Aku Lim Teo kalau memangnya sudah menyanggupi dirimu sudah tentu. Tidak bakal merasa menyesal layuh sekarang kau boleh turun tangan terlebih dulu. Sekali lagi Tian Pian Xiao Chu tertawa terbahak-bahak. HAA.BAA, Lim Teo kalau begitu kau pun boleh memungut batu. Yang sama besarnya aku takut setelah aku menggunakan batu sebesar. Kepalan ini untuk menyambit ke tempat jauh sekalinya nanti kau. Menggunakan batu yang kecil untuk mencurang itu kan jadinya tidak bagus. Bersamaan pula kita harus mencari seorang sebagai saksi untuk melihat seberapa jauh batu kita masing-masing pihak terakhir jatuh. Lim Teo tidak bisa berkata apa-apa lagi terpaksa dia memungut pula sebuah batu sebesar apa yang diambil oleh Tian Pian Xiao Chu setelah itu baru menggapai ke arah Li Xiaowie serta si gadis cantik pengengon kambing.